Ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Alina Setanaman Kang A.S. Ini adalah mimpi yang sudah terwujud mimpi petani yang sudah lama terwujud yang diberikan alat yang canggih ini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani dimanapun Anda berada jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian nah sahabat tani pada kesempatan sore hari ini kita sedang berada di desa Morokai tepatnya di kediamannya Mas Soliqin nah dapat teman-teman lihat kita sedang mengunjungi alat transplanter ya teman-teman ini kita mau tanya-tanya nanti ke Mas Soliqin ini al-sintan ini akan didistribusikan kemana saja nah teman-teman untuk deskripsi analisa usaha tani menggunakan al-sintan dibandingkan dengan tanam konvensional teman-teman bisa melihatnya nanti di ini di video yang sudah kami upload beberapa hari lalu ada perbandingan penggunaan al-sintan seperti transplanter ini dengan tanam manual konvensional yang dilakukan oleh petani teman-teman tetap ikuti channel ini nanti kita akan sajikan wawancara eksklusif kami dengan Mas Soliqin selaku orang yang ditempati alat ini dan juga dibantu secara langsung oleh Mas Sikitpurnomo selaku penyuluh desa Morokai saksikan hingga selesai oke sahabat tani kita sudah berada di bersama dengan Mas Sikitpurnomo dan Mas Soliqin kita akan mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Mas Sikitpurnomo semoga Mas Mas ini kan alat ini untuk alat apa Mas kalau di pertanian kalau ini untuk tanam padi terus ini sistemnya itu masnya bantuan kasih apa dari dinas atau ini bantuan langsung dari dinas tanaman tangan dan Baltik Kultura Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 20 unit diperuntukkan untuk petani sekecamatan Seram Utara Timur Kobi dan alat ini sistem tanamnya tegel ya biasa orang katakan ini 41 dan paketannya tidak hanya ini ada mesin ada juga nampan untuk persemayan untuk ada per satu unitnya ini nampannya ada 150 150 unit terus kira-kira ini untuk satu unitnya harganya komplit itu berapa kalau komplit setahu saya ini berkisaran di harga 60 juta yang model seperti ini jadi kelihatannya sebelet tapi ini mahal terus untuk ini ada paket tanam pelagi selain mesin sama ini untuk tanam ini ada tempat persemayan mas untuk lebih jelasnya ini sebenarnya kenapa kok diturunkan dirumah yang jendengan ya pertama karena kenapa ditaruh disini satu tempatnya tempatnya udah dijangkau di desa-desa lain yang strategis di tengah-tengah terus kemudian dari tingkat keamanan Insyaallah saya bisa menjamin keamanan itu karena kita ini kan di rumah jadi bisa bantu setiap hari setiap saat kalau untuk distribusi kita dengan nanti instruksi dari kabar dinas pertanian Kabupaten Malu Tengah karena karena ini pengadaan dari dinas kemudian pembagiannya pun nanti kita tunggu informasi dari dinas tanaman pangan dan untuk petani kecamatan kopi tinggal menunggu saja tidak lama lagi ini akan didistribusikan ini free ya Mas misalnya nggak ada biaya apa itu cuma ada cuma biaya transportasi ya biaya transport juga tidak ada karena dari perusahaan langsung itu kan menurunkan ini langsung ke sampai tingkat petani sampai di sini nanti kemungkinan atau petani sendiri atau yang ambil atau nanti dari kita petani kemungkinan tergantung dari permentaan petani itu sendiri siap sebetulnya ini untuk satu kecamatan kira-kira dapatnya berapa unit Mas itu terus satu desanya itu untuk dapat berapa kalau untuk kepastian satu desa dapat berapa kita belum tahu Mas persoalannya kita juga bukan penyalur langsung jadi yang saya tahu satu kecamatan kopi itu 20 unit tapi untuk dibagikan di mana-mana saya tidak tahu yang pasti untuk kecamatan kopi itu ada 12 desa atau 12 negeri yang melakukan tanaman padi kegiatan tanaman padi itu ada sembilan desa dan yang aktif ada enam desa jadi kemungkinan dari daerah-daerah yang aktif tanam padi itu yang lebih akan diberikan untuk untuk kepastian kita belum tahu untuk kepastian satu desanya belum tahu yang terus untuk kalau merek mesinnya itu ini dari produk mana Mas Oh kalau untuk jenis mesin ini langsung dari javatek ya ini bisa dilihat javatek dan mesinnya Yamaha nah ini bagus sangat bagus sekali hampir sama dengan yanmar karena surgenya kalau untuk eh terjun ke lapangan bagus-nya kita belum tahu karena javatek ini masih di sini mas untuk sebagai jenengan sebagai petani sendiri untuk ucapan apa yang pantas untuk keberadaan dinas atau dinas pertanian maluku tengah ya jadi eh sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak kepala dinas tanaman pangan dan hal dikutura ini adalah mimpi yang sudah terwujud mimpi petani yang sudah lama terwujud dan diberikan alat secanggih ini tentunya ini nanti akan mengefisienkan waktu dari waktu penanaman yang biar hanya manual kita bisa cepat dengan menggunakan alat ini saya ucapkan banyak terima kasih sekali karena responnya sangat bagus terus ini Mas kalau misal kalau misal ada yang mau cari atau mau beli individu itu kira-kira kalau dijual itu disini ini obral ada 50 juta cash itu itu tapi bercanda-kira-kira ya demikianlah tadi wawancara kita dengan peta selatu petani atau apa kapoktan yang sebagai apa tempat penyimpanan alat sementara atau dropping alat sementara semoga alat-alat pertanian ini bermanfaat bagi petani yang ada di Kecamatan Seramutara Timur Popti di Kabupaten Maluku Tengah terima kasih untuk Bapak dinas Kabupaten Maluku Tengah yang sudah merespon semua ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih